Intro Selamat datang di Batalion Infantri Mekanis 202 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jauh sebelum tumbuhnya menjadi kawasan padat dan penuh industri Rupanya ingar-bingar Bekasi sudah terasa sejak 19 abad tahun yang lalu Dan lokasi yang strategis ini menjadikan Bekasi sebagai salah satu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sejak saat itulah Bekasi semakin mengencangkan keamanan dan juga kekuatannya dengan mendirikan satuan militer Sekarang saya sudah berada di Batalion Infantri Mekanis 202 Tajimalela Yang berlokasi di Rawalumbu, Kota Bekasi Berbeda dengan Batalion Infantri lainnya Yonif Mekanis 202 Tajimalela ini diperkuat dengan kendaraan tempur lapis baja Atau yang sering kita kenal dengan ANOA Saya Ajeng Galuki Nantan Selamat datang di Cerita Militer Episode Batalion Infantri Mekanis 202 Tajimalela Spesial latihan bersama Safkar Indopura ke-34 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat sore Bapak! Selamat sore Bapak! Sore Bapak Ajeng apa kabar? Selamat baik! Alhamdulillah bisa datang kesatuan kami Inilah kesatuan kami Batalion Infantri Mekanis 202 Tajimalela Ini lobi kehormatan kami Mungkin sambil ngobrol-ngobrol pengen tahu kesatuan kami silahkan Mbak Iya boleh Pak saya mau ngobrol sama Bapak Oke boleh Mbak Tapi enaknya mungkin di luar ya Pak Boleh 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 biar agak relax ya Mbak Oke silahkan Mbak Biasa gunakan untuk latihan untuk kegiatan operasi sehari-hari Terutama untuk pengamanan presiden tuh Mbak Bapak yang saya tahu Batalion Infantri itu kan isinya prajurit tempur Dan ada beberapa mungkin klasifikasi Ada rider, ada para rider dan ini ada mekanis Boleh dijelasin nggak Pak? Gini Mbak ya kalau Batalion Infantri Mekanis artinya berkemampuan khusus Khususnya adalah bahwa Batalion kita ini dilengkapi dengan kendaraan tempur taktis Dalam pelaksanaan tugas dalam pertempuran Kita menggunakan kendaraan lapis baja untuk mendekatkan diri kepada musuh Tetapi dalam pelaksanaan perebutan sasaran kita tidak ada bedanya Yang membedakan tadi antara mekanis dengan tidak adalah Cara mendekatkan diri ke arah sasaran Kalau kita dilengkapi dengan kendaraan lapis baja Sehingga kita lebih aman dan lebih cepat menuju ke sasaran Oh dengan bantuan alat tempur itu ya? Betul Mbak, alat tempur kendaraan taktis Batalion Mekanis atau Yonmek adalah satuan infanteri yang termekanisasi Dengan pengangkut personel lapis baja Atau kendaraan tempur infanteri sebagai pengangkut personel untuk tempur Batalion Infanteri Mekanis 202 Tajemalela adalah salah satu batalion mekanis Yang bermarkas di Bekasi, Jawa Barat Di bawah komando Brigif Mekanis 1 Pengamanan Ibu Kota Jaya Sakti Awal berdirinya batalion ini adalah bernama Batalion 313 Tajemalela Berkedudukan di Kodam 3 Silwangi Jadi pada tahun 1948 Pada 1963 Batalion ini berpindah Dari Kodam 3 di Alekodal menjadi Kodam Jaya Karena kebutuhan satuan dari Kodam Jaya membutuhkan satuannya lebih banyak Kemudian pada tahun 1964 Berubah namanya menjadi Batalion 202 Tajemalela Namanya Batalion Infanteri Mekanis 202 Tajemalela Tajemalela itu apa Pak? Nah ini Mbak Tajemalela ini adalah nama seorang raja dari Sumedang Larang Beliau adalah pendiri kerajaan Sumedang Larang Beliau kita ambil namanya karena memang punya sejarah yang sangat panjang heroik Yang pendiri kerajaan Sumedang Larang Kemudian kami karena awalnya berkedudukan di Kodam 3 Makanya diambil nama tadi seorang raja di Jawa Barat Sehingga kami mempunyai tradisi apabila ada warga baru datang kesatuan sini Akan melaksanakan sejarah ke petilasan Prabu Tajemalela Untuk menghormati bahwa kami adalah prajurit Tajemalela Tajemalela Ya Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Terima kasih telah menonton Untuk tugas pokok dan fungsi dari Yonif Mekanis 202 ini sendiri apa aja Pak? Kalau tugas pokok Batalion Infantri Mekanis 202 Tajimalela adalah mencari, mendekati, menghancurkan dan menawan musuh, merebut dan mempertahankan medan kritik dalam berdiri sendiri maupun dalam hubungan yang lebih besar. Dalam rangka mendukung tugas pokok berigip satu pengaman Ibu Kota Jaya Sakti. Ataupun dalam hubungan besar, dalam rangka mendukung tugas pokok berigip mekanis satu pengaman Ibu Kota Jaya Sakti. Dalam tugas sehari-hari, karena kami di bawah berigip satu pengaman Ibu Kota Jaya Sakti, dalam tugas sehari-hari kami mempunyai tugas untuk mengamankan Ibu Kota. Ini adalah salah satu yang rutin kami laksanakan. Pengamanan Ibu Kota bukanlah sebuah tugas yang ringan, melainkan tugas yang membutuhkan pengorbanan yang besar untuk selalu siap mengamankan Ibu Kota dan juga objek vital negara. Tugas tersebut menuntut setiap prajurit Taji Malela untuk mampu menyelesaikan segala tantangan dan mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas lainnya yang lebih komplek. Battalion Infantry Mekanis 202 ini sendiri kan ada di Bekasi. Ya, betul, Mbak. Kok bisa pengamanannya sampai ke Jakarta, Pak? Jadi, memang kami letaknya di Bekasi, Jawa Barat, tetapi kami di bawah kendali Kodam Jaya, Jaya Karta yang memiliki tugas mengamankan Ibu Kota. Sehingga kami sehari-hari ya pengamalan di Ibu Kota. Untuk mendukung Tupox yang tadi sudah Bapak jelaskan, kira-kira kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh prajurit Yonif Mekanis 202 ini, Pak? Dalam mendukung tugas pokok yang saya sampaikan tadi, selain memiliki kemampuan sama dengan prajurit di battalion-battalion lain, kami memiliki kemampuan pertempuran kekotaan, kemudian pertempuran jarak dekat, dan kami memiliki kemampuan penanganan terhadap huru haram. Ini dikaksanakan untuk menangani apabila terjadi demonstrasi secara besar-besaran, kami memiliki kemampuan untuk penanganan huru haram. Selalu siap kapanpun akan ditugaskan adalah kewajiban dari para garda terdepan, tanpa terkecuali para prajurit Taji Malela. Sebagai batalion mekanis, dibawa beri gift Mekanis 1 Pengamanan Ibu Kota Jaya Sakti yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pengamanan pusat pemerintahan negara. Batalion Mekanis 202 Taji Malela haruslah selalu siap baik personel maupun materi. Harapkan kita teman-teman, langsungkan sejuta. Berat. Teruas berat. Baik selamat pagi. Wai, pagi, pagi, wabah, selamat pagi. Selamat pagi. Wai, pagi, pagi, wabah, selamat pagi. Pagi ini kita melanjutkan kegiatan seperti biasa, kegiatan rutin untuk melaksanakan kegiatan menembak. Dan kegiatan ini bukan hal yang biasa, hal yang biasa kita laksanakan. Nah untuk itu, jangan karena hal yang biasa ini, kita jadikan kebiasaan. Jadi yang faktor utama adalah melaksanakan kegiatan, faktor keamanan yang utama. Nah, jadi tidak ada kegiatan berhasil, kalau kegiatan itu ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Kegiatan kita dinyatakan berhasil, bahwa kegiatan itu aman. Untuk melaksanakan kegiatan, berdoa mulai. Baik, setelah ini kita langsung saja untuk melaksanakan kegiatan menembak itu. Siap, krek. Setelah saya istirahatkan, untuk gelombang pertama, langsung masuk ambil munisi, masuk ke daerah penembakan. Istirahat di tempat, krek. Tiga orang pertama, maju. Meski tidak dalam situasi perang yang mengharuskan kontak senjata, kemampuan dalam menggunakan senjata setiap rajurit TNI haruslah selalu diasah. Latihan menembak adalah program yang harus dilaksanakan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Tujuannya tidak lain adalah agar kemampuan setiap individu dalam menembak selalu terpelihara dan menembak. Ini memang rutin dilakukan atau gimana Pak latihannya? Untuk kegiatan menembak ini, untuk hal yang sudah biasa kita laksanakan, untuk rutin kegiatan itu, kita ada berapa? Empat TW, tapi kalau untuk pemeliharaan, setelah ada waktu, kita laksanakan aktivitas, waktu kosong kita melaksanakan menembak. Oh, jadi untuk dalam seminggu kira-kira berapa kali itu Pak? Nah, dalam waktu seminggu, kalau memang itu waktu kita kosong dalam waktu seminggu, setelah bulan Rabu Kamis, kita akan menembak untuk Jumat 3. Oke. Untuk sebelum menembak ini, Bapak, persiapan apa saja sih yang harus dilakukan, Pak jurid? Oh, untuk sebelum kita melaksanakan menembak, persiapan ini yang untuk menembak, Ya, yang terutama kita cek dulu kelengkapan mereka dari mulai perlakuan kukul rimnya, kukul rimnya, terus kukul rimnya yang lain, helm yang utama. Jadi untuk aman, lebih aman lagi menggunakan helm, itu saja. Ini berarti senapan, apa Pak? Ini jenis senapannya senjata serbu, varian 2. Senjata serbu? Varian 2. Varian 2. Menggunakan ini, sama menggunakan yang pistol itu, kira-kira tingkat kesulitannya lebih sulit yang mana, Pak? Nah, jadi untuk menggunakan kesulitan panjang senjata serbu ini, dengan pistol, kalau kita ini kan lebih nyaman senjata panjang ini, karena dia sudah tersandar, Pak. Nah, kalau untuk pistol itu kan krendek, jadi menggunakan kekuatan di tangan. Oh, ya harus fokus ya, Pak. Jadi betul-betul harus fokus di tangan. Pak, saya boleh ikut latihan nembak nggak nih, Pak? Oh, boleh. Nanti kita seringkan waktu sama teman-teman, biar mbaknya coba kita. Oke, siap, Pak. Saya mau. Oke. Ayo kita, latihan menembak. Oke, siap, Pak. Ini dalam kiri di sini. Temanannya di sini? Iya. Ini matanya di sini, nih. Oh, matanya di sini. Ini di bahu. Di bahu. Iya. Gini? Ini nempel-nempel di sini, pipinya nempel. Pipinya nempel? Oke. Oh, begini, Pak. Lopang ini, lubang pisir ini ke sini, nih. Oh, itu ada garis, Pak. Iya. Ujung ini masukin di lingkaran hitam depan itu. Udah ketemu? Udah. Pasang munisinya. Ininya harus nempel di bahu. Tanpa pengawasan khusus tidak boleh dilakukan. Siap, Pak. Kalau ini belum mengenal. Siap. Udah siap? Kita isi. Pegang, tahan. Oke. Oke. Oke, ini dibuka pintunya. Siap. Jari masuk, pelan-pelan. Ini. Lihat, lumung ini. Arahkan ke depan. Ini tarik pelan-pelan. Oke. Tarik pelan-pelan terus. Tarik pelan-pelan. Terus. 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 Oke. Terus. Wouw. Emang saya tadi rada susah untuk ngepasinnya karena jadi kayak goyang-goyang gitu itu biar tetap stay di titiknya gimana, Pak? Ya, jadi kita ke apa namanya, ngepasinnya menembak itu kalau orang baru, ya kebanyakan itu tadi kalau dia bilang kita namakannya grogi. Oke. Jadi untuk mengatur nafas tadi itu, konsentrasi kita itu susah. Namanya agak susah. Enggak susah sih, agak susah. Agak susah. Jadi kita betul-betul memang harus konsentrasi dan itu perlu dengan pendamping khusus. Oke. Jadi biar lebih aman, kita tetap mengurangkan pendamping. Itu ada tipsnya enggak, Pak? Misalnya cara mengatur nafas sebelum nembaknya. Jadi untuk tipnya kita biar untuk menghilangkan rasa grogi tadi itu, kita tarik nafas dalam, buang pelan, diulang berkali-kali. Berkali-kali? Nah, diulang berkali-kali, kita tarik nafas dalam, buang, kemudian nanti kita fokus. Oh, baik. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai mekanis infanteri, Batalion Mekanis 202 Tajimalela dilengkapi dengan pengangkut perangkat. Batalion Mekanis 202 Tajimalela dilengkapi dengan Rampur Anoa, produksi dari PT Pindad. Anoadi Yonif Mekanis 202 Tajimalela dilengkapi dengan pengangkut perangkat. 202 ini ada berapa jenis mas? Kok kayaknya banyak banget? Banyak mbak, lumayan. Untuk di unit mekanis 202 tersendiri ada 8 jenis ANWA. Yang pertama jenis pansar komando untuk jabatan kemandan kompi. Yang kedua jenis pansar APC, angkutan personil. Ketiga jenis mortir. Keempat untuk angkutan BBM. Kelima untuk jenis angkutan munisi. Ke enam jenis ambulan, ketujuh recovery, dan ke delapan yang terakhir untuk pansar intai. Kalau yang ANWA ini sendiri, ini jenis apa mas? Untuk ANWA ini sendiri jenis angkut personil mbak. Ini angkut personil? Untuk mengangkut personil. Tapi ada senjatanya juga mas? Ada, dilengkapi dengan senjata AGL. AGL, itu apa mas? Jenis automatic granite launcher. Jadi dia melontarkan granat. Oh, melontarkan granat. Kalau di UNIF Mekanis 202 sendiri, rampurnya apakah hanya ANWA saja atau ada yang lainnya? Untuk sementara hanya ANWA saja. Hanya ANWA saja ya? Oke. Mas, tadi kan mas bilang ada untuk lontar granatnya ya mas? Itu di mana? Ada di atas kulahnya mbak. Ada di atas? Terus ada di mana lagi mas? Untuk senjata berikutnya ada di... Ini cuman tidak jenis granat launcher dia. Jenis senjata mesin SM2. SM2? Oke. Kalau misalnya ingin mengendarai ANWA ini, itu apakah prajurit harus melalui pelatihan khusus dulu atau gimana mas? Biasanya harus melaksanakan pelatihan khusus lebih dahulu. Kursus tamu di Rampur biasanya. Itu berapa lama? Paling lama sebulan. Sebulan? Sebulan. Ya intens melaksanakan latihan. Itu berarti setiap hari nyoba untuk mengendarai ANWA ini? Setiap hari ini. Untuk sampai sebulan. Kira-kira gampang nggak sih mas? Kalau dibilang gampang ya agak susah dikit mbak. Agak susah? Kira-kira saya bisa nggak mas? Boleh. Nanti saya dampingin ya mbak ya. Saya boleh coba nih ya mas? Boleh. Oke. Boleh mas? Ayo. Jangan, 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 jangan. Jangan, 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 Latma Safkar Indopura adalah salah satu bentuk persahabatan Indonesia dengan Singapura sebagai negara tetangga utamanya dalam bidang militer dan pertahanan negara. Latihan bersama ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para prajurit dalam operasi gabungan kedua negara. Dan yang paling utama adalah rangka meningkatkan kemampuan perorangan maupun kelompok dalam taktik tempur. Laksanakan latihan dengan sungguh-sungguh agar berjalan dengan aman dan ketik. Kedua, jaga soliditas antara kontinien diharapkan fisik dan kesehatan. Ketiga, perhatikan faktor keamanan, guna, minimalisir resiko pemeriksaan baik personil maupun materi. Tempat, manfaatkan kegiatan latihan ini untuk menjadikan persahabatan antara bidik-bidik mekanik satu pengamatan ibu kota dengan jenis yang berjumpa di BDS. Jauh capai selamat berlatih, semoga Tuhan mengakuasa, nantiasa memberikan petunjuk dan diringannya kepada kita sekalian dalam lanjutkan penampian kepada bangsa dan negara yang kita cinta. Dari informasi yang sudah saya baca nih Pak, prajurit Yonif Mekanis 202 ini ditunjuk untuk mengikuti latihan bersama Safkar Indopura ke-34, bersama tentara angkatan darat dari Singapura. Pak, persiapan apa saja Pak yang sudah dilakukan Pak? Kebetulan kami mendapatkan kehormatan itu Pak, kami sangat bangga sekali, kami dikasih kepercayaan oleh pimpinan angkatan darat untuk melaksanakan latihan bersama dengan tentara angkatan darat Singapura. Persiapan-persiapan yang sudah kami laksanakan, yang pertama dari segi personil, kami telah melaksanakan latihan pralatma. Pralatma ini adalah latihan untuk menunjang kegiatan latihan bersama. Kemudian juga kami menyiapkan material. Kami akan menggunakan 26 kendaraan tempur Anwar. Ini 13 akan digunakan oleh kompi angkatan darat 202, dan 13 kemudian akan digunakan oleh tentara angkatan darat Singapura. Terima kasih telah menonton! Untuk mengikuti latihan bersama Sakfar Indopura ke-34, kira-kira persiapan apa saja yang sudah dilakukan mulai dari personil, material, dan juga lutsista? Jadi baik Pak, kita sudah mempersiapkan cukup lama sebenarnya, kurang lebih 2 bulan sebelum kita melaksanakan kegiatan ANHMA. Di antaranya personil, kita sudah menyiapkan kurang lebih 130 orang. Kemudian material, terutama material perlengkapan perorangan, dimulai dari senjata, IPP set, 3T personal protection, buat perlengkapan perorangan. Kemudian termasuk rampur juga. Kita menyiapkan sekitar 26 rampur. 26 rampur? Jadi 13 rampur nanti buat kita sendiri, 13 rampur lagi nanti buat tentara Singapura. Pada tahap awal kegiatan latihan, baik Perwakilan Tentara Nasional Indonesia maupun Delegasi Singapura, Singapore Armed Force, telah melakukan latihan mandiri, baik di tingkat brigade, tingkat batalion, hingga tingkat kompi masing-masing. Sebelum akhirnya akan bergabung, dalam tahap akhir, dari Latma Safkar Indopura ke-34 tahun 2022, latihan ini bertujuan untuk kembali mengasah kemampuan baik individu ataupun kelompok. Angkatan Bersenjata Singapura atau Singapore Armed Force merupakan perangkat militer Singapura. Sama seperti dengan Tentara Nasional Indonesia, Singapore Armed Force juga terdapat tiga matra, darat, udara, dan laut. Pada perhelatan Indopura Safkar tahun 2022, Angkatan Darat Republik Singapura mendelegasikan 130 personel dari Singapore Armed Force Headquarter 3rd Singapore Inventory Brigade dan 3rd Batalion. Rangkaian latihan bersama TNI Angkatan Darat yang diwakilkan oleh Batalion Mekanis 202 Tajimalela dan Singapore Armed Force, diawali dengan pengenalan masing-masing satuan. Salah satunya adalah saling bertukar informasi mengenai persenjataan atau material yang nantinya akan digunakan dalam rangkaian latihan selanjutnya. Selain persenjataan, tentunya sebagai Batalion Mekanis, Batalion Mekanis 202 Tajimalela juga memperkenalkan tantis kebanggaan mereka, yaitu Panzeranoa. Tentunya tidak hanya saling bertukar informasi masing-masing satuan dan juga material. Personel dari kedua negara juga turut saling unjuk kebolehan dan berlatih bersama dalam sebuah live firing exercise. Live firing exercise adalah sebuah latihan militer yang bertujuan untuk melatih dan membiasakan diri bagi para personel angkatan bersenjata untuk dapat latih tempur menggunakan persenjataan dengan amunisi asli dan dibuat secara realistis. Selain bertujuan untuk membiasaan penggunaan dan pengoperasian senjata bagi para personel, live firing exercise juga bertujuan untuk memberi kesempatan bagi para prajurit untuk menembakkan peluru tajam tanpa perlu khawatir akan adanya serangan balasan. Hal ini membantu individu untuk mengingat kembali perasaan dan pengalaman pada saat menembakkan amunisi asli. Terima kasih telah menonton! Sekarang saya sudah berada di Batalion Infantri Mekanis 202 Tajimalela dan di sini kita sedang melakukan persiapan untuk menuju ke lokasi Latma Safkar Indopura ke-34 yaitu tempatnya di Dawan Purwakarta. Di sini sebagian personel sudah melakukan persiapan, apel persiapan untuk suah ini bergegas menuju kendaraan dan langsung bergerak ke lokasi latihan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah beberapa hari melakukan pemusatan latihan bersama di Markas Komando Batalion Mekanis 202 Tajimalela Sampailah pada tahap akhir dari Latma Safkar Indopura ke-34 tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Dawan Purwakarta. Mobilisasi para personel, baik para prajurit Tajimalela ataupun Singapore Armed Force menggunakan kendaraan angkut personel dan juga bus pada dini hari. Setibanya di lokasi latihan puncak, masing-masing komandan dari kedua negara segera melakukan pengecekan dan briefing singkat sebelum nanti pada akhirnya akan segera menuju ke lokasi medan latihan pertempuran. Oke, jadi disini adalah tempatnya yang dilaksanakan tempur kota yaitu berada di Dawan Purwakarta dan latihan tempur kotanya ada di belakang saya ini, satu, dua, dan ada di ujung sana. Yang di belakang saya ini adalah untuk sasaran dari prajurit Indonesia dan yang di sebelah sana adalah sasaran untuk prajurit Singapura. Latihan bersama Safkar Indopura ke-34 tahun 2022 ini merupakan latihan yang memang rutin dilakukan setiap tahunnya yaitu bergantian di Indonesia dan juga di Singapura. Dan tahun ini merupakan tahun ke-34. Dan uniknya tahun ini adalah yang melakukan latihan dari Batalion Infantri Mekanis 202 Teji Malela yang menggunakan kendaraan tempur ANOA. Latihan bersama Safkar Indopura ini memang sudah lama sekali dilaksanakan yaitu dari tahun 1989 di Singapura. Dan tahun keduanya dilaksanakan di Indonesia yang lokasinya ada di Sekolah Calon Perwira atau Secapa yang berlokasi di Bandung tahun 1990. Dihadiri oleh Kepala Staff Angkatan Darat dari masing-masing Angkatan Bersenjata Kedua Negara berlokasi di Daungan, Purwakarta, puncak latihan bersama Safkar Indopura ke-34 tahun 2022 resmi dimulai. Operasi pembersihan gedung menjadi materi latihan lapangan pada latma kali ini. Manuver dibuka oleh kekuatan dua kompi senapan, masing-masing oleh Batalion Mekanis 202 Teji Malela dan Batalion 3 SIR. Dengan menggunakan Rampur Anoa, kedua kompi bergerak menuju titik pencar dan menggiring musuh ke sasaran gedung tua. Musuh pun terdesak, kini tengah memantau pergerakan musuh. Lemparan granat dan juga tembakan pendahuluan pun dilancarkan guna memberikan tekanan kepada musuh. Penembak Rampur memberikan tembakan perlindungan dan juga granat asap guna melindungi pasukan yang akan melakukan pembersihan. Dengan menggunakan taktik dan teknik pembersihan ruangan, tiap regu menyisir setiap lantai dari musuh-musuh. Telah proses pembersihan gedung berhasil dilaksanakan dan dilaporkan ke masing-masing komandan batalion, pasukan segera meninggalkan lokasi pertempuran menggunakan Rampur Anoa. Dengan berakhirnya rangkaian puncak latihan, dengan ini, kedua negara resmi menutup rangkaian event Latma Safkar Indopura ke-34 tahun 2022. Saya merasa bangga kepada para prajurit kedua angkatan harap yang takap mengolah kaktif dan stabil, rampil mengoporsionalkan berbagai ausi sisa tanggung, serta tidak ragap menghadapi kenaraan latihan yang berkembang, nyamis, dan penuh tantangan. Rampur Anoa ini bukan sekedar latihan pertama, tetapi merupakan muncul dari persahabatan antara kedua negara dan dua angkatan darat yang telah terjalin sejak tahun 1988. Melalui latihan pertama ini, kita saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan pengis bertempur karena kita memiliki visi yang sama dan terjalin dari ikatan keselodaraan dan kegembiraan latihan yang penting di lantai negara. Pantadi kita sudah lihat nih, gimana sih proses latihan pertempuran jarak depan. Sebenarnya gimana sih perasaannya setelah mengikuti latihan ini? Jadi perasaan saya, terutama saya, mewakili Indonesia, mewakili Babylon, saya sendiri 202, saya merasa sangat bangga karena bisa bertukar pengalaman dengan tentara Singapura. Ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, mungkin keinginan saya pribadi, saya harapkan kedepannya akan lebih sering bekerjasama seperti ini, melaksanakan latihan bersama, jadi kita bisa dari satu negara ke negara lain, kita bisa bertukar pengalaman. Mungkin seperti itu. Ini latihan bersama antara dua negara pasti memiliki bahasa yang berbeda. Nah, gimana sih cara menyikapi, gimana cara berkomunikasi antara masnya dengan prajurit dari Singapura? Jadi namanya kita antar negara ataupun dua negara berbeda, pasti ada suatu kelemahan dan kelebihan. Salah satu kelemahannya mungkin dari segi bahasa kita, mungkin kemampuan kita untuk berinteraksi dengan tentara luar, itu mungkin menjadi kedala kita. Kita mengatasi semua kandala itu mungkin dengan yang pertama, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang dengan gimmick lah, dengan gimmick mungkin. Bahasa tubuh, gerak tubuh. Ya, gestur. Terutama buat prajurit kita, apalagi yang gota kita. Mungkin bahasa-bahasanya kurang, mereka menggunakan bahasa tubuh. Kemudian apabila itu tidak bisa, kita biasanya pakai Google Translate. Oh, gitu. Nah, selama latihan kurang lebih 10 hari ya? Ya, betul. Ada momen-momen yang berkesan nggak sih antara Indonesia dan juga Singapura? Jadi kalau momen spesial, menurut saya setiap hari itu momen buat kita. Yang saya tahu, ini merupakan latihan pertama Kodam Jaya bersama dengan Singapore Armed Force. Nah, boleh dijelaskan nggak sih, Pak? Apa tujuan utama dari latihan ini? Tujuan utama dari latihan ini bagi kedua negara, meningkatkan kerjasama, baik negara maupun militer, terutama TNI-Nakan Tandara. Sehingga kita punya komitmen bersama dalam menjaga keamanan di Asia Tandara. Dengan berakhirnya latihan Indopura di hari ini, kira-kira apa sih harapan Kodam Jaya untuk hubungan antara Indonesia dengan Singapura, Pak? Yang terpenting bagi kita adalah hubungan yang baik antara TNI-Nakan Tandara dengan Singapura. Kodam Jaya, terutama membangun kepercayaan dan tentu saja membangun percaya diri bagi prajurit. Juga kita meningkatkan keksesanisme di antara prajurit TNI-Nakan Tandara dan Singapura. Jangan lupa untuk hubungan yang lebih menarik. Pergerikan yang paling menarik adalah eksersis pesawat yang baru kita baru-baru yang membutuhkan kedua-dua rakyat untuk berkelabur dengan pesawat. Bukan hanya TNI-Nakan TNI perlu berialkan ke syarikat kami, tetapi kami juga harus mengadapkan keadaan mereka untuk melakukan operasi utama supaya kami dapat melakukan penyelesaian dengan objektif UO kita. Kami membuat saya membuat saya menghubungkan kepada bahan-bahan mereka, menjaga bahagian bahan-bahan dan mengadapkan untuk menjaga keuntungan. Keuntungan keuntungan tidak akan terjadi jika kami tidak mempelajari dan mengadapkan bersama-sama. Pengalaman saya yang paling menyenangkan semasa Saab Ka Indopura adalah berinteraksi dengan TNI-AD soldiers. It was interesting for an NSF to interact with the regulars of a similar rank. During the icebreaker sessions, I was able to learn more about their regimental life and their personal life. It was really intriguing to listen to their stories. Also the level of energy and enthusiasm, it really made us feel welcome. My most memorable experience will be the icebreaker games and playing sports with TNI soldiers. We mixed team, we shared a lot of laughter, and also we achieved one common goal which is to win the game. As an NSF, I feel proud as we have more than a year of rigorous training. With the commitment and the training, we managed to train alongside the TNI soldiers and achieve mission success. INDOPURA! 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 ISN'T ANDDOPURA! kayah Y Devi機! And was SUSS friend shelfman. Terima kasih.